Waktu sudah menunjukkan pukul 13 lebih 2 menit, kita mulai saja untuk diskusi pada siang hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang, saya ucapkan kepada hadirin semua dalam acara webinar pada siang hari ini. Acara webinar pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai melihat potensi politik identitas pada pemilihan umum tahun 2024. Berbicara mengenai politik identitas sangat erat kaitannya dengan politik lokal atau politik kedaerahan. Pembahasan serta adanya perilaku yang merujuk pada politik identitas semakin berkembang bersamaan dengan diterapkannya politik desentralisasi di negara Indonesia. Pasca pemberlakuan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999, gerakan politik identitas semakin jelas wujudnya. Oleh karena itu, kami rasa topik ini sangat menarik untuk diangkat dan didiskusikan. Karena seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa politik identitas sering digunakan oleh para peserta pemilihan umum untuk menyerang musuh-musuh politiknya. Yang notabene masyarakat pendatang di suatu daerah. Para peserta pemilu yang menggunakan politik identitas sering menggunakan hal-hal yang menyangkut suku, agama, dan ras yang berkembang di daerah terkait untuk menjegal musuh-musuh politik. Dalam hal ini, musuh politik yang berasal dari luar daerah atau masyarakat pendatang. Yang jelas berbeda suku, agama, dan rasnya dari daerah tersebut. Bersama tiga orang narasumber yang sangat berkompeten, kita diskusikan bersama topik yang sangat menarik ini. Sebelum melangkah lebih jauh, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka kenalan. Perkenalkan nama saya Aditya Yanamayza Yudha, mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol UGM selaku moderator acara webinar pada siang hari ini. serta ketiga orang narasumber yaitu Bapak Ari Putra, founder total politik. Selamat siang Bapak Ari Putra, bagaimana kabarnya? Selamat siang Bapak Ari Putra. Mohon maaf, belum terdengar. Halo, halo, kedengaran enggak? Ya, masuk Pak Ari, masuk, masuk. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak Ari? Baik, baik. Ya, Alhamdulillah. Selanjutnya, Bapak Hirzaki Mahindra Putra, koordinator jubir Partai Demokrat. Kemungkinan beliau nanti hadir pukul 13.15. Dan Bapak Wili Aditya, wakil ketua balek DPR RI fraksi Partai Nasdem. Selamat siang Pak Wili, bagaimana kabarnya? Mas Aditya, bagaimana sehat? Alhamdulillah. Baiklah, karena waktu sudah semakin siang, langsung saja kita mendengarkan bersama paparan penjelasan dari Bapak Ari Putra terlebih dahulu. Kepada Bapak Ari Putra, waktu dan tempat saya persilahkan. Cek-cek, kedengeran enggak? Kedengeran enggak? Jadi masuk Pak Ari, masuk. Oke, terima kasih Mas Aditya. Terima kasih Bang Wili sudah hadir di Total Politik. Bang Wili belakangan lagi heboh di media sebagai orang yang sangat berjasa gitu membawa RUU TPKS ke tahap selanjutnya. Walaupun di tahap selanjutnya kita enggak tahu apa yang akan terjadi ya mungkin nanti Bang Wili bisa share juga di sini ya biar kita dapat pencerahan soal ini. Mungkin ini sedikit di luar tema tapi enggak di luar-luar amat sebenarnya. Kalau kita mau singgung ya soal RUU TPKS ini dan Bang Wili memang menjadi wajahnya gitu ya. Kalau di kampung saya, kampungnya Bang Wili di Sumatera Barat ini kemungkinan Bang Wili dianggap sebagai pro-perzinahan nanti gitu. Karena membuat RUU TPKS ini dibahas ke tahap selanjutnya. Dan tentunya bagi kita yang punya komitmen terhadap toleransi, terhadap demokrasi RUU TPKS dilanjutkan ini menjadi sesuatu yang sangat membahagiakan gitu. Dan ini menjadi perlindungan bagi isu kesetaraan gender. Kenapa saya mulai dari sini? Karena di Indonesia masalah TPKS ini bisa menjadi gambaran merefleksikan bagaimana politik identitas di Indonesia itu sedang bekerja. Nah, jadi mungkin Bang Wili mungkin nanti bisa banyak cerita proses dibaliknya seperti apa ya. Tapi yang kita tangkap nih yang berada di luar selalu yang menjadi perasa permasalahan itu by consent. Akan melegalkan free sex gitu misalnya. Narasinya kan seperti itu. Padahal kalau dalam bahasa Inggris kita tidak pernah temukan ada perasa free sex. Sex itu ya sex aja. konsensional apa enggak gitu. Nah, jadi ini menjadi sebuah isu yang saya kira menjadi concern kita hari ini dan ini menjadi gambaran bagaimana politik identitas itu terjadi di Indonesia. Jadi kalau kita lihat yang anti dengan RUU TPKS itu kemungkinan itu adalah kelompok kelompok konservatifnya Indonesia gitu ya. Kalau di Amerika kan ada partai republik gitu ya. Ada republikan ada politik alirannya, mainstreamingnya ada gitu kalau di Amerika. Kalau di Indonesia kan ini untuk isu-isu tertentu itu relevan tapi di isu-isu yang lain itu menjadi kurang relevan gitu. Nah, penelitian dari Saiful Mujani dan William Needles misalnya itu memperlihatkan bahwa partai politik di Indonesia itu punya kecenderungan semuanya sama dalam berbagai macam isu. Ekonomi kerakyatan semuanya pro-ekonomi kerakyatan soal apa namanya kehadiran negara untuk pemberantasan kemiskinan social security semuanya sama. Nggak ada tuh kita dengar universal healthcare gitu atau universal basic income atau dan lain-lain itu nggak nggak ada perdebatan gitu dalam antara partai-partai politik kita di Indonesia at least yang sampai ke telinga kita di publik gitu. Nah, balik lagi ke soal politik identitas tadi bahwa semua isu itu sama kecuali satu kecuali isu mengenai hubungan agama dan masyarakat agama dan negara jadi di semua isu itu punya hubungan punya positioning yang sama partai-partai politik di Indonesia cenderung punya posisi yang berbeda soal hubungan agama dan negara nah ini banyak penelitian yang memperlihatkan bagaimana hubungan agama dan negara ini mendapatkan respon yang berbeda-beda di setiap partai politik kalau partai Golkar gitu misalnya partai Demokrat partainya Bang Zaki ini dan partainya Bang Willy kan cenderung moderat menamai dirinya nasionalis religius gitu misalnya ya walaupun sampai sekarang kita juga masih bertanya ide nasionalis religius ini pada prakteknya seperti apa gitu nah sementara ada partai yang berhaluan Islam gitu kan yang yang berada di satu segmentasi pemilih gitu nah yang di sisi yang lain ada partai yang berhaluan nasionalis sekuler gitu nah jadi partai yang nasionalis sekuler cenderung ingin memisahkan agama dalam praktek kehidupan bernegara sementara yang nasionalis religius itu posisi agama dan negaranya sangat kontekstual tergantung isu dimana posisinya kalau lagi populer populisme agama mereka akan mencoba mengakomodir tapi ketika lagi ada jarak tertentu atau bertentangan dengan prinsip mereka tertentu atau bahas konstituennya dia akan mengambil jarak dari agama gitu nah sementara partai agamis yaitu partai islam jelas gitu ingin memposisikan agama dan negara itu menjadi posisi yang tidak bisa terpisahkan nah kalau kita lihat sejarah bagaimana hubungan politik identitas di Indonesia kita tidak bisa lepas dari state formation bagaimana sejarah pembentukan negara kita gitu jadi memang kelompok-kelompok agamis di Indonesia dari sejarah memang persahab gitu ya kalau kita ibaratkan negara ini sebagai sebuah perusahaan ada sahamnya gitu ya dan kita pernah punya sejarah soal piagam Jakarta gitu misalnya jadi memang hubungan agama dan negara ini adalah sesuatu yang genetik di dalam tubuh bangsa kita ini sesuatu yang genetik jadi saya duga ini sampai kapanpun ini agak agak sulit menghentikan perdebatannya gitu antara agama dan negara karena menurut riset tadi yang saya juga sempat singgung adalah disinilah justru banyak partai politik banyak kekuatan politik itu berdiri di dalam standpoint yang berbeda-beda gitu di isu-isu yang lain cenderung mereka sama itu banyak sekali lah riset-riset yang menunjukkan itu itu yang kedua kalau kita bicara politik identitas nah yang menarik di 2024 nanti kalau kita bicara politik elektoral ini agak tricky ya di 2024 saya gak tahu apakah isu anti-pemerintah gitu misalnya itu masih relevan isu oposisi akan menjadi relevan karena tidak ada partai anti-pemerintah yang bisa berkoalisi cukup kursinya untuk mencalonkan satu calon presiden jadi menurut saya sih isu anti-pemerintah menjadi menjadi sangat mencair menjadi sangat tidak terlalu relevan karena partainya Bang Herzaki gitu berkoalisi sama PKS kan gak cukup kursinya di 2024 gitu nah ini menjadi sebuah persoalan juga gitu ya ketika kita berbicara politik identitas bagaimana oposisi dan pemerintah gitu ya kan yang kita harus akui sekarang kan partai dengan warna Islam paling kuat itu dipublik kan PKS hari ini dan mereka berada di barisan anti-pemerintah gitu ya barisan luar pemerintahan hari ini dan itu membuat mereka harus beradaptasi juga gitu ya kalau apa namanya apakah ya kemarin saya sempat dengar Bang Willy ngomong Amaruli gitu apakah politik identitas di 2024 masih relevan ya itu juga menjadi pertanyaan yang harus dijawab sebenarnya ketika kita lihat sekarang ya misalnya seperti PKS gitu ya yang punya corak keislaman begitu kuat gitu itu tidak bisa mencalonkan satu calon presiden sendiri gitu bersama demokrat gitu yang berada di luar pemerintahan hari ini jadi apakah dengan skema-skema kemungkinan kemungkinan politik yang ada di 2024 anti isu identitas ini menjadi sangat masih relevan dipergunakan gitu nah itu juga jadi sebuah persoalan ya ketika kita menghadapi sebuah fakta politik gitu kalau sama seperti isu identitas ini di 2024 menurut saya itu sama seperti kita berbicara masalah isu anti-Jokowi anti-pemerintah gitu misalnya karena di 2024 siapa partai capres anti-pemerintah itu siapa gitu pertanyaannya karena gak ada calon presiden yang bisa didukung oleh partai anti-pemerintah atau partai di luar pemerintahan gitu nah ini ini juga menjadi pertanyaan yang mungkin nanti Bang Erzaki bisa menjawab lebih banyak gitu ya menjelaskan lebih banyak bagaimana sih Demokrat nanti menghadapi fakta politik kita di 2024 yang mana posisioningnya sekarang berseberangan dengan pemerintah sementara untuk kandidasi sendiri partai non-pemerintah atau berada di luar pemerintahan itu tidak bisa mencalonkan calon presiden sendiri gitu nah itu yang ketiga ya terakhir ini sebelum ke pembicara lanjutan menurut saya sih begini isu identitas politik identitas itu adalah isu yang ekstrim gitu ya isu yang ekstrim dalam artian dia berada di salah satu pojok kuadran gitu kalau politik itu kita bagi menjadi kuadran di kuadran ekstrim kanan itu ada identitas agama identitas etnis gitu di kiri itu ada ideologis gitu misalnya kita bicara liberalisme komunisme dan lain-lain gitu isu-isu yang ekstrim ini itu akan hidup di sebuah ekosistem yang memiliki ketimpangan yang ekstrim juga ini sudah terbukti di banyak negara di dunia seperti di Amerika Latin di Meksiko bayangkan di Meksiko itu itu negara yang sangat timpang tapi ada satu orang kaya yang masuk lima besar terkaya di dunia disitu tapi kemiskinannya salah satu yang tertinggi di benua Amerika bahkan di dunia gitu nah tetapi sekaligus ada potret orang paling kaya di dunia top five itu adalah orang Meksiko sehingga itu memungkinkan di negara-negara seperti itu di Amerika Latin di Meksiko gitu ya untuk bersemainya atau musim semi dari ideologi atau pandangan-pandangan politik yang ekstrim gitu nah jadi ini juga sangat dipengaruhi dengan faktor ketimpangan gitu nah ini kita nggak tahu apakah faktor ketimpangan kita sudah sangat ekstrim gitu kalau saya melihat sih datanya hari ini memang ada penurunan tapi belum berada di tahap yang sangat mengkhawatirkan seperti halnya negara-negara di Amerika Latin gitu nah ini juga menjadi soal pertanyaan apakah pandangan-pandangan politik ekstrim ini masih bisa menjadi relevan ketika juga ada kontestasi politik yang fakta politiknya tidak memungkinkan orang untuk menjadi hitam putih sekaligus juga dengan situasi ketimpangan ekonomi masyarakat yang bisa kita katakan tidak berada di titik yang sangat dalam tanda kutip sangat menakutkan gitu seperti di banyak negara seperti Afrika atau Amerika Latin mungkin itu aja baik terima kasih Bapak Ari Putra atas pemaparan penjelasan yang sangat menarik selanjutnya kita bersama akan mendengarkan penjelasan yang tidak kalah menarik yang tidak kalah menarik pula dari Bapak Willy Aditya tetapi sebelum memasuki diskusi Pak Willy ini sudah ada pertanyaan yaitu bagaimana Nasdem melihat pemilu 2024 apakah politik identitas masih relevan seperti itu Bang Willy Aditya untuk pertanyaannya kepada Bang Willy Aditya waktu dan tempat saya persilahkan ya makasih Mas Hadid Bung Ari Putra dan teman-teman yang lain Bung Herzaki itu banyak sekali terus digabung jadi satu saya bukan ahli yang jago mengurainya menjadi hal yang benar-benar komprehensif saya mencoba berbicara dari pemahaman saya fakta politik terus beberapa aspek historis dan tentang eksistensi negara bangsa ini ke depan cara pandang yang harus kita luruskan Mas Aditya politik identitas itu bukan suatu hal yang berbahaya itu yang yang dia suatu hal hidup dia suatu hal yang natif dan bahkan ideologi bahan dasarnya adalah politik identitas jadi kalau kita tidak clear membaca secara komprehensif maka kemudian dengan gampang kita melakukan juga stigmatisasi kepada hal-hal yang sebenarnya itu biasa saja itu human being dan itu political being fantasila itu lahir dari dialektika perbedaan spektrum ideologi politik aliran itu hal yang biasa saja bahkan beberapa hal yang sifatnya kalau ekstremitas oke lah ya kita boleh quote and quote pertanyakan tapi hal yang radikal semua sekarang karena kita terbiasa dalam hidup berpikir yang otoritarian hegemoni yang kemudian nalar kritisnya hilang sudah terbiasa dengan sebuah situasi yang quote and quote normal standar maka kemudian dia dianggap menjadi ancaman eksistensi negara bangsa saya ingin katakan begini kalau secara historis kenapa Soekarno meletakkan pidato 1 Juni itu sila pertamanya kebangsaan ya karena kita memang terdiri dari berbangsa-bangsa bersuku-suku bahkan ada beberapa yang sudah eksis sebagai negara bangsa Aceh Darussalam itu sudah eksis sebelum Republik Indonesia ada sebagai negara bangsa Ngayok Yogyakarta Hardiningrad tempat Mas Adit itu sudah eksis sebagai sebuah negara bangsa bagaimana dia ketika menjadi ancaman menjadi komoditas politik karena dia mengganggu bonggol besarnya itu yang kemudian kita harus lihat dalam spektrum itu yang dilagakan itu bukan sebagai sebuah program bukan sebagai sebuah tawaran bukan sebagai sebuah solusi nah ini memang juga ekspresi tadi bukan sejak otonomi daerah ada itu juga ekspresi antitesa dari sentralisme yang terjadi 30 tahunan lebih bahkan lebih lah hampir 50 tahun kurang dari 50 tahun terjadi sentralisme lalu kemudian ekspresinya seperti itu Mas Adit bisa bayangkan apa yang diminta oleh Hasan Tiro Aceh itu jadi provinsi tidak masuk Sumba Sumatera bagian utara yang ibu kotanya megang karena mereka punya historis sendiri punya kekasahan sendiri bahkan kalau kita mau lebih objektif punya kontribusi yang luar biasa terhadap republik awal itu tidak bisa dipenuhi nah jadi ada faktor-faktor sosio-historis yang kita harus benar-benar clear membaca itu ya jangan kemudian serampangan oh ini politik identitas negatif tidak mesti jadi bawasannya dia memiliki daya destruktif exactly saya sepakat karena siapa yang pertama kali dihukum sebenarnya ekspresinya juga fenomena gunung es lah ya ahok itu cuma korban yang kelihatan saja saya ini juga korban kenapa bapak saya Lubis Mandailing ibu saya Minang lahir besar di Minang saya kira tidak menggunakan bahas marga di belakang nama saya karena hukuman politik identitas itu karena di Sumatera Barat itu di Minangkabau itu garisnya matrilineal sehingga eh ketika saya tulis Lubis sebagai suku saya dihukum saya sama realitas sosial ini yang kemudian kenapa proposenya ordernya Soekarno tentang identitas yang satu identitas yang menekankan kepada sebuah nation state yang baru ya ini cuma ada di 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 bumi ini ciptaan Tuhan di kolom langit ini cuma ada di Indonesia ya kalau kita lihat Eropa satu nation satu state bahkan katalunya sampai hari ini masih tetap meminta merdeka karena mereka berbeda nation dengan Spain Arab lebih tragis Arab itu satu nation multi state jadi saya ingin mengajak teman-teman melihat secara sosio-historis dan epistemologis gitu ya cara berpikirnya jangan kemudian serampangan kenapa ini menjadi mencuat ya itu satu keniscayaan zaman zamannya setelah kita menghadapi otoritarian yang sekian lama maka kemudian muncul nah frasa yang kedua selain politik identitas ini frasa kedua adalah populisme populisme ini sebuah frasa yang sebenarnya normatif dia hampir sama dengan republikanisme dia kemudian memiliki tendensi kiri dan kanan saya ingin membuat dua contoh Mas Adit ada nazisme ada latin ya kalau bungkusnya itu kan bolivarianisme nazi itu berangkat dari situasi populis walaupun disana dia mengatakan Uberale itu dengan spirit Arya dan anti-Yahudi tapi populismenya sendiri berangkat tidak dari hal seperti itu itu lebih kepada bunga rampai yang dicangkokkan spirit awalnya adalah ketika Republik Wilmar mengalami sebuah demoralisasi lalu kemudian kenapa Jerman yang super power itu mengalami krisis yang gila-gilaan lahirlah sebuah spirit populisme dari nazi untuk bagaimana membangkitkan Jerman seperti sedia kalanya itu populisme nah di latin Amerika populisme ini berkelindan dengan banyak hal jadi ada dua hal yang menjadi catatan dan itu tipologinya berbeda-beda satu populisme di latin Amerika itu menjadi progresif karena dia memiliki basis politik kelas di kita populisme kita tadi Bung Ariputra mengatakan antara agama dan negara agama selalu memiliki ruang tersendiri sehingga populismenya basisnya agama seolah-olah itu konservatifisme seolah-olah padahal kalau kita mau periksa sebelum semangat nasionalisme sekuler itu hadir atau nasionalisme sukar muhadir dasar awal nasionalisme Indonesia itu adalah nasionalisme Islam dengan spirit pan Islam itu sebuah hal itu sebuah keniscayaan bahkan dikatakan Jawa itu adalah Islam dan kemudian itu adalah proyek kolonialisme untuk mematahkan mendekonstruksi Islamisme untuk kemudian dipisahkan identitas itu dari Jawa kalau kita lihat bagaimana mobilisasi perang di Penogoro begitu masifnya itu semata-mata karena spirit Islamisme yang sangat kental Jawa adalah Islam Islam adalah Jawa itu terjadi pada fakta-fakta objektif dalam sejarah kita yang ingin saya tandaskan berikutnya adalah populisme menggunakan politik identitas bisa tapi setidak itu terjadi di dalam kerangka Evo Morales di Bolivia karena sejak negara sejak Bolivia berdiri belum pernah ada orang Indian menjadi presiden Evo Morales adalah presiden Indian pertama tapi itu hampir sama seperti Nazi itu hanya motif yang menjadi bunga rampai motif utamanya adalah bagaimana dia memiliki poros terhadap sebuah spirit sebuah epos libertarian itu dia ingin membangkitkan spirit itu secara kolektif jadi kita harus mampu meletakkan ini secara proporsional biar kemudian dia tidak nanti kita dengan gampang saling menyalahkan satu sama lain saya tidak apa ya saya bukan tipe orang yang gampang menjustifikasi menjudge gitu tidak yang yang kedua yang ketiga adalah prasek kita hidup di era post truth dimana terjadi inflasi informasi kalau dulu kan kebenaran objektif ya kalau di media bahkan ada 5W 1H ada check and recheck segala macam ada kebenaran yang aksiomatis gitu habis itu bergeser secara filsafat postmodern itu melahirkan kebenaran yang intersubjektif nah sekarang lebih lebih maju lagi tidak ada lagi kebenaran objektif tidak ada lagi kebenaran yang intersubjektif yang ada adalah kebenaran menurut siapa yang menyampaikannya orang hanya mempercayai orang hanya meyakini apa yang dia ingin dengar dan apa yang ingin apa yang menjadi keyakinan dia jadi tidak ada lagi otoritas kebenaran yang 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 bukan absolut yang benar-benar terpercaya oleh publik kita tidak bisa memisahkan mana yang fakta mana yang fiktif dan mana yang kemudian fitnah nah ini ini realitas yang saling berkelindah yang terakhir yang kemudian diskusi dengan tema kita hari ini adalah politik identitas dengan pemilu pemilu suka tidak suka senang tidak senang liberal demokrasi ini saya ingin katakan secara teoritis kepada sahabat saya Bung Ariputra Mas Adit dan kawan-kawan liberal demokrasi itu melahir mematikan politik dia hanya menjadikan matematika dan statistik is about math begitu para kesombongan kesombongan orang-orang liberal ini sedang berkuasa is all about number is not about art is not about standpoint politik sudah mati karena dia tidak berpikir tentang keberpihakan dia tidak berpikir tentang common goods dia tidak berpikir tentang hal-hal yang menjadi common dribs dia hanya terjebak pada one man one foot dan siapa yang kemudian memenangkan mayoritas itulah yang akan menjadi penguasa antithesa dari liberal demokrasi ini adalah politik identitas kenapa liberal politik itu jantung utamanya adalah money politik periksa saja negara Amerika itu siapa yang kemudian paling besar melakukan konsolidasi kapital dialah yang kemudian memiliki probabiliti kemenangan yang paling besar jadi mas Adit jenengan kan mahasiswa visipol UGM ini UGM itu jangan terjebak UGM itu kekuatannya kualitas jangan kemudian terjerumus pada pendekatan kuantitatif approach yang hanya itu matematika Anda enggak usah kuliah di ilmu politik kuliah di statistik atau fakultas MIPA UGM seberang bulat sumur itu kan jadi prosesnya yang harus kita bayangkan kenapa ekstrimitas itu terjadi itu respon sebagai antitesa dari liberalisme yang banal ini bayangkanlah orang bukan siapa-siapa karena dia punya uang dia bisa menjadi sambadi apa yang bisa mengalahkan isi tas itu apa yang bisa meredusir isi tas itu ya identitas maka kemudian ini sama-sama tidak enak sebenarnya pilihannya ekstrimitas kiri dan ekstrimitas kanan ini inilah yang fakta politik yang terjadi di tengah-tengah kita jadi maksud Bang Willy harus kembali ke demokrasi perwakilan lagi nih Nasda mendukung demokrasi perwakilan lagi enggak saya tidak kembarannya mengambil keputusan tidak saya ingin mengajak kita memiliki nalar kritis dulu apa yang kemudian menjadi peta jalan kita tidak keputusan saya tapi itu komitmen dan konsensus kita bersama Pancasila itu kan common consensus sekarang karena kita sibuk berkonspirasi maka republik ini seperti ini yang ingin saya kedepankan yang ingin saya ajak teman-teman menggunakan nalar sehat kita akal kritis kita untuk kemudian kita harus membangun common-common consensus saya kembali ke bab satu lagi ini Ari Putra ini provokasi terus gini di kampung Ari Putra ini saya dihukum itu tagak kampuang pagak kampuang tagak kampuang jadi kenapa saya ini gak pernah berpolitik di Sumatera Warat karena kejamnya Ari inilah padahal dia sebenarnya cosmopolitan semua ini bayangkan Buya Hamka itu maju jadi caleg itu dari Semarang ini saya buka di sini saya ini satu-satunya yang membuat saya senang itu karena Buya Hamka pernah maju dari Dapil Semarang itu perintah partai jadi saya kenapa maju dari Madura karena itu perintah partai juga dan ada leluhur saya yang berpraktek seperti itu jadi antithesa dari ekspresi banalitas liberalisme itu yang mengedepankan uang dan numbers itu yang menjadi Tuhannya maka kemudian identitas kan kita bisa lihat dengan politik identitas biaya politik jadi murah bukan murah bisa ditekan jadi rasanya adik dengan pendekatan politik identitas itu dia menekan kos politik tapi itu kemudian menjadi ancaman baru dia menjadi bukan ancaman dia menjadi sebuah kerentanan baru karena kita sendiri itu belum selesai dengan nation indonesian building itu nation state indonesia itu belum selesai jadi disana tapi sebagai sebuah kenisaaan itulah situasinya jadi saya ingin mengajak teman-teman kita harus mendiskusikan ini bagaimana kemudian apa yang terjadi dengan RUT PKS kalau tadi menyambung apa yang dikatakan oleh Bung Ari itu sebenarnya kalau mau jujur yang dipertahankan PKS karena seksual konsen itu sudah dihapuskan dan itu permintaan PKS tapi tetap aja at the end mengatakan ini produk Rozina segala macam karena untuk mempertahankan gorengan politik konstituannya jadi nalar sehat akal kritis common konsensusnya di deny kemudian jadi Bung Arput bisa periksa kalau nanti saya pulang ke Solo dianggap sebagai agen LGBT periksa aja naskahnya saya bilang saya ini besar dalam tradisi seperti ini gak mungkinlah saya sembrono membuat sebuah peraturan perundang-undangan dan itu sudah diakomodit tapi logika pemilu yang kemudian mensyaratkan itu menjadi sebuah dagangan politik itu gak terhindarkan jadi penolakan PKS itu bisa dikatakan sebagai sebuah dagangan politik identitas aja menurut Bang Wili ya itu menurut penolakannya setidaknya kalau mau membaca jejak rekam kan jejak digital gak bisa dihapuskan kan nanti teman-teman bisa kumpulkan semua proses fakta persidangan jadi lebih kepentingannya lebih kepada melindungi aspek konstituensi disamalah kemudian mempertahankan identitasnya jadi akhirnya apa yang kemudian menjadi celaka bagi kita bersama hanya asal beda Bung Ariputra itu sial betul kita berrepublik jadi memang kita harus melahirkan generasi republikanisme jilid dua Bung Ariputra untuk memiliki common dream secara bersama-sama sehingga tidak tumpang politik identitas kedisaian oke masalah agama masalah kedaerahan ya kalau kita berpikir itu kan sudah diselesaikan dalam dua patahan sejarah kita 1928 dan 1945 itu kurang apa menyelesaikan hal-hal seperti itu jadi apa yang kemudian kita PR-nya dua menekan liberal demokrasi tidak menjadi terlalu banal sehingga itu tidak kemudian melahirkan ekstremitas respon yang kedua identitas tetap oke tapi dalam batas-batas yang seperti apa gitu itu yang kemudian menurut saya dan kalau identitas dipakai sejauh politik uang antitesa di kita tidak ada lagi yang lain politik kelas di kita hilang sejak 65 tidak ada lagi politik kelas tadi dibilang isu-isu ekonomi ya kalau dia sebagai sebuah isu oke ini kan paling parah nih mas adik kita nih oligarti nomor 5 terparah di dunia itu catat 10% elit kita menguasai 90% kekayaan negara dan tidak ada yang peduli itu di semua linilah entah itu kampus entah itu partai bukan partai parlement entah itu LSM atau itu aktivis juga tidak membahas isu itu karena politik kelas sudah absen di kita sudah patah bahkan sudah dikubur seperti hilangnya kubur tan Malaka yang dicoba-coba dihadirkan oleh Artur kembali itu ya itu kan romantisme aja itu kerjaan Heru dan kawan-kawan jadi prosesnya adalah dia sudah hilang ditelan oleh zaman kita harus mencari ekspresi baru kalau saya menawarkan republikanisme itu sebagai antidesa tapi itu butuh sebuah hal yang panjang jadi Mas Adik teman-teman total politik ini bukan pekerjaan yang sederhana hanya kemudian jangan terjebak dengan matematika dan masalah pemilu semata-mata ya kita harus berkeringat dan harus meras otak jangan terjebak dengan kemalasan kemalasan seperti yang lain hanya memperlakukan kita sebagai number itu mungkin pancingan awal dari saya terima kasih selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bang Willy atas paparan penjelasan yang menarik dan komprehensif disertai contoh-contoh yang konkret sehingga kami disini dapat memahami juga dengan baik dan juga mudah untuk kita analisis dan kita renungkan lebih dalam seperti itu baiklah selanjutnya saya sahabat terlebih dahulu Bang Herjaki Mahendra Putra selamat siang Bang Herjaki bagaimana kabarnya Alhamdulillah sehat wawahmatullahi wabarakatuh kondisinya mohon maaf ini saya lagi di luar kota kebetulan jadi mantan lalu keluar dari pedalaman ini baru di kotanya jadi agak-agak ini situasinya menyesuaikan mohon maaf baiklah untuk mempersingkat waktu karena nanti jam 14 Bang Herjaki juga harus tindak ke bandara kepada Bang Herjaki waktu dan tempat saya persilahkan ya makasih Mas Adik ya juga Mas Ruli tentunya dari tentang politik ini satu momen yang luar biasa sebenarnya ingin sekali saya bisa diskusi panjang apalagi tadi saya mendengar pemaparan dari Mas Ruli cukup dalam dan juga pemaparan dari Mas Wili ini ini diskusi yang sangat-sangat kalau kita bicara tidak lagi sekedar bicara di permukaan saja tetapi atau di kulitnya tapi sebenarnya sudah mulai masuk ke dalam sustantif nah inilah sebenarnya yang kita harusnya sering lakukan dan terima kasih kepada TotalPolitik sebagai salah satu kita bicarakan kita sebut sebagai institusi lah atau lembaga atau organisasi yang sepertinya saya lihat secara konsisten kami lihat itu terus membahas isu-isu politik secara substansif jadi tidak ada bicara hanya sekedar di kulitnya saja atau di permukaan tapi lebih masuk ke dalam ada kedalamannya nih nah ini menjadi penting nih karena lagi-lagi di era sekarang ini sangat-sangat sulit sekali kita menemukan sosok-sosok yang misalnya berbicara politik mengenai politik ide politik gagasan dan sejenisnya tapi lebih kepada bicara mohon maaf ya bicara politik hanya di kulitnya saja di permukaan bahkan cenderung hanya pencitraan semata nah inilah nah inilah mengapa kami sangat mengapresiasi dan sangat ingin sekali bisa dan sangat terima kasih sekali punya kesempatan bisa hadir di sini apalagi ketemu dengan Mas Willy nih bagaimanapun Mas Willy tentunya sebagai salah satu sosok muda di Nasdem yang kami juga cermati jejak rekamnya yang sangat-sangat baik nah pertama ada yang kami luruskan dulu sedikit bukan luruskan sebenarnya ini pendapat dari sisi kami silahkan namanya kita diskusi kita diskuskan berdialektika sah-sah saja jika kita semua punya pandangan dan pemikiran yang berbeda-beda kalau dari sisi kami Partai Demokrat melihatnya ini seperti yang selalu berulang kali disampaikan oleh Ketua Umum kami Mas Ahaye berkait dengan hubungan antara agama dan negara jadi kalau dari beliau melihatnya seperti ini yang selalu beliau sampaikan adalah bahwa yang namanya kebangsaan kerakyatan dan keumatan itu merupakan satu garikan nafas satu tarikan nafas jadi janganlah kemudian coba dipisah-pisah atau dilepaskan satu sama lain karena bagaimanapun ketiga unsur inilah ini yang saling melengkapi ya saling melengkapi jadi tidak bisa kita bicara bahwa dan kemudian memperkentangkan pada saat kita bicara politik dan mengutamakan kebangsaan dan meninggalkan kerakyatan dan juga kita meninggalkan keumatan tentunya tidak pas gitu karena ini saling melengkapi satu sama lain dan tidaklah kemudian pada saat kita bicara mengenai bangsa atau nasionalisme kemudian kita mesti meninggalkan yang namanya katakanlah religiositas atau kemudian kita mesti meninggalkan hal-hal yang terkait dan keumatan karena ini seling melengkapi dan seling menguatkan jadi menurut kami sangat tidak pas dan tidak elok lah gitu karena apalagi dijelaskan sejarah mendalam tadi oleh Mas Willy bahwa perjalanan sejarah bangsa ini pun tidak bisa dilepaskan dari hal-hal tadi gitu ya bahwa ini menjadi satu tarikan nafas tidak bisa kemudian kita bicara mengenai bahwa kita nasionalis kemudian kita anti agama begitu juga sebaliknya sebenarnya kalau Indonesia penuh dengan sejarah panjang ya bahwa kedua hal ini sangat melingkupi termasuk tadi yang kerakyatan jadi tiga hal ini seharusnya menjadi satu bagian yang sama begitu juga pada saat kita berjuang mengenai kerakyatan tentunya tidak bisa dilepaskan juga nih dari hal yang berubah keumatan maupun kebangsaan bukan berarti kita berkoalisi dengan rakyat seperti pilihan demokrasi saat ini lalu kita kemudian seakan-akan menentang atau anti pemerintah atau katakanlah anti urusan kebangsaan atau ke negara tidak karena ini semua adalah satu bagian yang seharusnya menjadi saling terikat dan sinergi satu sama lain ini yang ingin kami pertegas kembali sikap partai demokrat karena tadi sempat dibahas mengenai hubungan antara negara dan agama bagi kami itu adalah satu tarikan nafas gitu karena kalau kita bicara mungkin tadi sempat ada sampaikan juga mengenai populisme bahwa kalau lagi populis isu agama akan masuk ke situ politisi tapi pada saat tidak populis akan masuk ke isu yang lain kalau dari kami sih sebenarnya itu sah-sah saja silahkan saja hat-hati politisi melakukan itu tapi kalau bagi partai demokrat kita punya garis pegas dan jelas bahwa namanya nasionalisme dan religisitas itu bukan hal yang bisa dipisahkan bahwa yang namanya kebangsaan kerakyatan dan keumatan itu adalah satu tarikan nafas ini yang menjadi platform ideologis kami yang kemudian mewarnai dan dijiwai oleh seluruh kader kami di berbagai tingkatan baik di tingkat pusat di provinsi maupun di daerah baik di DPR RI di DPR RI di provinsi maupun di kapalian kota maupun juga semua kepala daerah kami inilah yang benar-benar menjiwai partai kami ini lagi kebicaraan mengenai agama apalagi kita juga berbicara bagaimanapun seperti disampaikan oleh Mas Mindy tadi juga kami sepakat bahwa ada unsur ada sumbangan ada sumbangsi yang sangat kuat terkait kelompok agama di dalam kemerdekaan ini dan itu jangan dipisahkan dan jangan kemudian dinapikan atau kemudian mau dikubur oleh sejarah kita tahu ada mohon maaf nih ada pusat-pusat atau KIA Haji bagus dan berbagai macam di BPUKI tetapi kita juga tahu ada tokoh-tokoh bukan hanya muslim tetapi juga ada tokoh Kristen misalnya ada tokoh Katolik juga banyak sekali yang mewarni perjalanan bangsa ini baik di dalam membangun bangsa ini sebagai nation state pada tahun 1945 kemudian maupun dalam perjalanannya kita juga penuh kenal dan ingat yang nama sosok Johannes Leimena seorang pendiri parkindo kemudian juga pendiri gerakan siswa Kristen segala yang sangat sangat lekat dan sangat disukai katakanlah tidak hanya oleh Bung Karna tapi berbagai tokoh politik lainnya seperti Bung Hatta dan juga bahkan berbagai tokoh lain jadi ini kan seorang sosok Kristen ini contoh saja di luar kita bicara mengenai tokoh-tokoh Islam sehingga apa bahwa perjalanan bangsa ini bahkan Jelimena ini sendiri menyampaikan kalau misalnya agama itu tidak bisa dipisahkan nasionalisme itu adalah satu kewajiban bagi seorang tokoh agamis ini contoh nih ya kan jadi apa jadi ini konsep bukan hanya ada konsep di pemeluk atau umat Islam saja bukan kita melihat bagian dari sejarah ini bicara mengenai agama berarti seakan-akan kalau ada yang memobok agama seakan-akan bahwa wah ini pasti kelompok Islam nih yang membawa agama dan kemudian seakan-akan akan ditarik bicara politik identitas seakan-akan ini adalah kelompok Islam nih bukan jangan diarahkan ke situ tetapi Indonesia ini adalah negara yang memang berbeda-beda tapi satu sejak awal kita punya itu ada yang pemikiran-pemikirannya sangat-sangat nasionalis ya katakanlah Bung Karno gitu tapi beliau juga seorang katakanlah kita tahu agami seperti juga Bung Hatta hanya kadarnya saja yang berbeda tapi ada juga tadi Haji Bagus dan juga Cukro Minotto dan berbagai tokoh-tokoh Islam lainnya yang menguangkan perjalanan panjang sejarah bangsa ini termasuk tadi Pak Lemena tadi ya ini adalah tokoh-tokoh yang dari yang cenderung agamanya kuat gitu tetapi bukan berarti kemudian nasionalisme menjadi tipis justru bagi mereka sebagai seorang agamis nasionalisme itu menjadi suatu dasar suatu landasan dan suatu hal yang harus gitu biasanya itu kalau agamis ya seharusnya sudah pasti nasionalis gitu nah inilah yang kita masih sama-sama juga cermati gitu jangan kemudian kita mau dikotak-kotakan atau dipecah-pecah belah gitu bahwa kalau saya nasionalis saya anti-agama atau saya agamis saya pasti anti-bangsa gitu nah ini relasi menurut kami ya agama dan juga nasionalisme dalam satu konteks yang kami melihat satu dari lurus tadi kita bicara kebangsaan kerajaan keumatan itu adalah satu tarikan nafas nah kemudian kita bicara mengenai politik identitas kenapa kami membahas yang tadi karena politik identitas ini seakan-akan dasarnya adalah pertentangan antara agama dan kemudian negara nah kami sudah jelas ya bahwa tadi satu tarikan nafas bagi kami kebangsaan kerajaan keumatan yang kedua terkaitkan politik identitas Mas Ahaye ya selaku Ketua Partai Demokrat ya dalam berbagai kesempatan juga sudah berulang kali menyampaikan bahwa tiga masalah utama bangsa ini yang akan terus kita hadapi dan alami sampai dengan 2024 terkait dengan demokrasi yang merupakan ancaman besar bagi demokrasi Indonesia itu adalah pertama money politics tadi sudah disampaikan oleh Bang Billy ya kemudian adalah politik identitas kemudian ketiga adalah postur politics nah dalam konteks ini kami mencoba juga membedak apa nih sebenarnya terkait dengan politik identitas politik identitas kita masih bedakan nih dengan politik yang berdasarkan segmentasi gitu kalau misalnya bicara di Amerika pemilik pemilih latin katakanlah itu dikelola tersendiri ada strategi kampanye sendiri gitu ya ada bahasa kampanye ada strategi kampanye cara kampanye nya gitu di clustering ada yang clustering berdasarkan suku ada clustering berdasarkan pandangan politik ada clustering berdasarkan daerah gitu dan itu sah-sah saja gitu tidak ada yang salah termasuk itu mohon maaf bahwa oke umat-umat islam misalnya umat islam katakanlah kelompok Muhammadiyah gitu lebih pas misalnya kita dekatin dengan isu tertentu kalau NU lebih pas misalnya dengan isu ini beda lagi misalnya katakanlah di daerah-daerah tertentu ya yang katakanlah syarat misalnya kaum katoliknya gitu yang banyak agak berbeda tentu pendekatannya kan gak mungkin pada saat di daerah yang islahnya mohon maaf nih di daerah yang dominannya adalah Kristen atau Katolik kemudian kita menjanjikan membangun masjid kan tidak masuk akal gitu ya kan nah ini bukan berarti menggunakan politik identitas tetapi apa kita harus mengetahui kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing itu gitu ya ini perbedaan kebutuhan ada perbedaan kebutuhannya gitu katakanlah kalau di tempat tertentu bahwa katakanlah misalnya lebih dominan tadi yang terkait dengan wisata hala tapi daerah lain yang ah gak apa sih ini gitu untuk terkait dengan wisata hala karena kontur masyarakatnya pun tidak mendukung gitu ya kan nah ini kan adalah kita akan membantu mengembangkan wisata hala mungkin di daerah-daerah tertentu cocok tapi di daerah-daerah lain tidak apakah itu menjadi salah tidak juga gitu kalau memang itu menjadi kebutuhan atau potensi suatu daerah yang kemudian bisa dioptimalkan membantu kebaikan ekonominya katakanlah pertemuan ekonominya di daerah itu mengapa tidak gitu jadi jangan kemudian kita keliru ini dalam menafsingan politik identitas seolah politik identitas yang bagi kami yang menjadi masalah besar bagi bangsa ini adalah pada saat dia bicara mengenai identitas itu ansih dalam artian bahwa oh dia harus agamanya ini saya hanya akan memilih yang agamanya ini atau saya hanya akan memilih yang sukunya ini ya kan dan itu dibicarakan di ruang publik kalau kita bicara mengenai politik atau kita bicara mengenai kedekatan secara biologis manusia pun memang cenderung memilih orang yang kita rasa dekat yang kita merasa ada aspirasinya kita dan itu sah-sah saja gitu ya tetapi tidaklah kemudian kita mengedepankan identitas terkait dengan Sarah tadi yang menjadi masalah besar bagi kita ya kan sebagai hal yang utama gitu tetapi yang kita harapkan bisa berkembang disini adalah bagaimana ide dan gagasannya untuk bisa membangun bangsa ini menjadi bangsa yang lolos dari income middle trade dan juga kemudian masalah bonus demografi kemudian masalah pandemi ini inilah seharusnya yang kemudian menjadi yang utama tapi bukan berarti kita memberangus pada saat ada pihak-pihak tertentu katakanlah yang kita anggap berbeda jadi jangan sampai ada perbedaan penafsiran nih kalau dari kami ya politik identitas itu tidak melulu orang yang hanya menggunakan agama kemudian juga tidak melulu memaaf gitu seakan-akan hanya mayoritas ada juga kelompok-kelompok yang menggunakan isu politik identitas ini bukan hanya kelompok mayoritas tapi kelompok minoritas juga begitu kenapa? sehingga mohon maaf nih ya ada kelompok minoritas yang semakin ketakutan karena ada kelompok yang mengkapitalisasi isu bahwa kalau misalnya nanti yang ini berkuasa mayoritas akan seperti ini dan kelompok minoritas itu akan habis gitu akan dihabisi yang menyampaikan ini adalah mohon maaf kelompok yang ingin mendapatkan dukungan kelompok minoritas gitu dan it happens gitu ya ini suatu kenyataan ya kenyataan yang kami alami pada saat mas Ahaye kampanye di Jakarta tahun 2017 ya field group Jakarta disitu kebayang kami masuk ke daerah salah satu pemilikian kelompok yang ya minoritas gitu ya kan di Jakarta secara jumlah ya dan statement mereka sangat penuh gitu mas Ahaye kalau mas Ahaye terpilih kami masih boleh berusaha di sini kan kami tidak akan diusirkan loh kaget kita ada apa ini gitu ya mas soalnya mereka kan kemudian menyebutkan lah tempat perkumpulan ada perkumpulan ibadahnya ada kemudian menyebutkan tokoh agama tertentu gitu ya atau sebetulnya tertentu nah ya kata Pak ini begini 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 loh ini gak kaget gitu berarti apa tapi isu identitas ini begitu jahatnya digunakan gitu ya tetapi ini tidak berdiri sendiri karena sekedar politik identitas atau sekedar identitas gak ada yang salah kok saya muslim kemudian saya mengaku muslim saya kristen saya mengaku kristen saya kata katolik saya buddha mengaku apa yang salahnya kalau ada pemilih agama tertentu cenderung memilih agama tertentu atau suku tertentu itu kan sasa-sasa aja sebenarnya tetapi yang tidak boleh adalah pada saat kita kaitkan dengan isu ketiga postur politik gitu ya pada saat itulah kemudian yang menjadi utama dan kita nafis kemudian kita bilas dengan isu-isu hoax ya bahwa kalau misalnya mohon maaf kalau seorang yang agamanya yang memimpin berarti agama ini akan dihancurkan diusir kalau yang kelompok ini memimpin berarti kelompok yang lain akan dihancurkan akan diusir tidak akan diberikan kesempatan ini menjadi masalah besar gitu loh bagi bangsa ini karena kita punya Pancasila kita punya yang namanya ideologi Bineka Tunggal Ika tadi gitu loh sebagai falsafah bangsa kita berbeda-beda tapi satu ini menjadi pertanyaan besar pada saat kita ingin mendirikan negara kita gak ada masalah kok dengan perbedaan suguh dan agama pada saat kita mengisikan merdekaan tidak ada masalah dengan agama dan suku ini di era Pak Harto pun juga disampaikan seperti itu tapi kan menjadi permasalahan besar kenapa kemudian seakan-akan beberapa tahun terakhir ini isu ini terus dikapitalisasi dengan luar biasa jadi kita merasa gak nyaman nih both side kadang-kadang pihak yang merasa mayoritas mayoritas berasal agama ini agama itu kok kenapa kayak seakan-akan bahwa isu politik ini menjadi isu sentral kalau bagi kami ini sangat-sangat tidak pas kita jika ini sebagai isu sentral karena seharusnya kita bicara mengenai kemiskinan kita bicara mengenai kemangguran kita bicara mengenai kebodohan itulah yang menjadi masalah besar bangsa ini yang seharusnya kita menjadikan prioritas tetapi ada mungkin kelompok-kelompok yang merasa tidak punya keyakinan dalam artian bahwa menggunakan isu ini buat menutupi ketidakmampuannya di bidang-bidang yang utama tadi atau membawa isu ini karena tidak ada lagi bahan jualan yang dianggap lebih efektif disinilah kemudian ada ketidakmampuan dan ketidakberanian beradu politik identitas beradu politik gagasan yang kami sampaikan tadi bagi demokrat ini suatu kesalahan besar kami demokrat tidak hanya berbicara dalam konteks politik identitas ini bahwa kami tidak setuju dan tidak menggunakan ini itu jelas sudah mengalir di daerah kami dari Mbak SBE kemudian Masai dan berbagi kader kami silahkan dicek katakanlah ini contoh sederhana di Partai Demokrat juga pernah kami mendapat cap seperti itu agak kaget juga kami bahwa beberapa bulan lalu tata ada yang menuduh kami ada mendukung kelompok radikal kaget gitu demokrat radikal agak bingung kita demokrat mendukung kelompok politik identitas padahal kalau bicara mohon maaf kami punya 6 wakil ketua umum ada yang namanya satu Pak Willem Wandik dari Papua ada yang namanya Benika Harman tentu sudah kenal beliau ini siapa beliau-beliau ini ada yang namanya Pak Janssen di Papadan wakil gubernur di Kalimantan Utara yang lain ada Mas Ibas ada Mbak Vera dan kemudian juga ada Bang Maruam kalau misalnya kami memainkan politik identitas atau kami disusuri oleh kelompok radikal nggak mungkin komposisi wakil ketua umum kami yang posisi hanya dimiliki oleh 6 orang tiganya itu memaaf bukan dari kelompok yang mayoritas bahkan bicara secara proporsionalitas pun kami tidak seperti itu tidak mengedepankan oh ini mayoritas tapi siapapun yang memang baik memang bagus memang punya jelas sumbangsi dan pemikirannya buat bangsa dan negara ini ya itulah yang kita pilih kita bicara demokrat misalnya gubernur Aceh itu dari demokrat gubernur Papua itu dari demokrat ini spektrum yang sangat luas loh nah inilah kemudian bagi kami menjadi nasional religius menolak politik identitas itu bukan lagi sekedar mohon maaf ya kata-kata di atas kertas atau sekedar lip service aja gitu di media masa tapi apa yang dilakukan berbeda tapi kami sudah mempraktekannya bertahun-tahun lalu sejak partai ini berdiri sampai dengan sekarang jadi kalau dari kami terkait potensial isu politik identitas ini demokrat dengan tegas akan menolak itu dan kami akan terus konsisten memperjuangkan itu meskipun secara elektoral di 2019 terbukti terbukti 2019 itu mengerogoti kami dan mengganggu kami karena memang eranya di 2019 itu ada kental sekali dengan politik identitas Anda kalau tidak pilih A berarti Anda lah mendukung B kalau Anda dukung B berarti Anda anti A padahal kan di dalam politik kita lahirnya bangsa ini adanya Pancasila itu kan politik jalan tengah gitu yang berdiri di atas semua bisa merangkul semua bukan politik hanya di salah satu pihak saja ini kan berbahaya pada saat kemudian sekarang ada upaya konstruksi pemikiran seakan-akan kalau berdiri di jalan tengah mencoba merangkul semua kemudian dianggap tidak punya sikap dianggap peragu dianggap tidak berani lamban ini kan tentunya tidak tepat ini lah yang harus kita dengkonstruksi pemikiran seperti ini karena justru negara ini lahir bangsa Indonesia nation state negara kesatuan Indonesia ini lahir karena apa? karena politik jalan tengah dari para founding partners kita yang tidak berdiri di tengah-tengah di salah satu polar di kanan atau di kiri tidak tetapi berdiri bersama semua kutub semua pihak ya inilah yang akan terus kami kedepankan sampai dengan 2004 maupun kedepan-kedepannya lagi gitu silahkan memang ada pihak-pihak tertentu yang tadi mencoba mengkapitalisasi menggongkan membesarkan mengamplifikasi terkait politik identitas ini satu sisi untuk menarik segmen pemilih yang agak mayoritas kemudian berkumpul di tempat mereka tapi di sisi yang lain digunakan juga orang-orang yang ingin menarik perhatian kelompok yang minoritas membuat minoritas ini seakan-akan ketakutan karena akan ada upaya-upaya mohon maaf tadi penyingkiran kelompok minoritas kalau kelompok tertentu yang berkuasa sehingga mereka merasa saya mendukung si ini aja atau pihak ini aja atau pemimpin ini atau mohon maaf bahkan saya nggak tahu apakah parpol ada atau tidak yang seperti itu gitu ya ya ada sih parpol ini aja lah karena dia lebih cenderung ke minoritas nah jadi kami melihatnya bahwa ini berbahaya nih kalau sampai pemikiran ini terus dilanggungkan dilanggungkan di depannya bahaya buat Indonesia kenapa? ya karena kita tahu kok perpecahan itu di atas boleh ketawa-ketawa sudah salaman gitu sudah peluk-pelukan bahkan gabung di kabinet tapi yang di bawah ya luka itu terlalu dalam dan berat untuk bisa menyembuhkannya dan masih butuh upaya luar biasa ke depannya nah inilah yang harusnya menjadi konsen kita bersama gitu janganlah kemudian kita terjebak dan kemudian menggunakan politik identitas ini jangan sampai hanya untuk menekan satu kelompok tertentu saja atau satu pihak saja karena ini digunakan oleh berbagai pihak ternyata berbagai sisi dan kami Partai Demokrat menolak tegas upaya-upaya itu karena ini gak akan baik buat Indonesia beda nih kalau tadi bicara Pak Mas Wili mengenai menurut kami itu lebih tepatnya disebut sebagai politik segmentasi gitu ya kan sesuai dengan segmennya daerah ini oke dia cenderung adalah terbanyak suku ini atau misalnya agama ini atau yang pekerjaannya adalah dari lapangan pekerjaan seperti ini oh tentu butuh bantuannya berbeda seperti misalnya daerah petani berbeda dengan daerah katakanlah nelayan kan dukungannya diperlukan berbeda nih ya kan ya sama saja menurut kami inilah yang seharusnya menjadi istilahnya itu sah-sah saja dalam kampanye tadi politik berdasarkan segmennya tadi bukan kemudian tapi mengedepankan yang utama identitasnya gitu karena para toko bangsa kita funding partners kita dulu-dulu bukan mendepankan identitasnya tapi nilai-nilai mereka dapat dari identitas mereka lalu bagaimana nilai itu bisa diterapkan kan seperti itu dan bagaimana kemudian mereka mencari kompromi ya sesama bangsa ingat bangsa ini lahir dari jalan tengah dan kami yakin ya demokrat akan terus komitmen seperti ini dan kami melihat mas Willy ya dengan partenya mas Willy juga memiliki sepertinya pandangan yang serupa gitu dengan kami mohon maaf kalau ternyata salah dan keyakinan kami di 2024 nanti ya kalau tadi bicara mengenai pemerintah atau anti-pemerintah kami tidak anti-pemerintah kami berada di luar pemerintahan nah ini sikap yang masih clear juga nih tentunya pada saat ada yang hal yang kurang pas dari pemerintah itu tuh kami ingatkan seperti yang terjadi katakanlah ketika bulan Juni-Judi lalu kami merasa pemerintah mengelola pandemi ini masih kurang pas kurang tangga kurang cekatan kami kencang sekali gitu dan memberikan banyak pasukan ternyata kemudian pemerintah katakanlah bereaksi keras dan mengelakukan perubahan dan perombakan secara drastis dalam proses pengelolaan dan kemudian bagus hasilnya dalam 2-3 bulan dan kami bersyukur pada saat itu gitu ya karena kami ikut dalam terlibat kelompok yang bersikap keras kalau kita diam-diamkan saja bisa jadi kita masih tenggelam ini dalam pandemi yang luar biasa wabah pandemi apa namanya bencana gitu seperti bulan Juni-Juli lalu kan sekarang sudah agak melanda ini contoh saja gitu tapi pada saat ada kepentingan pemerintah yang pas tentunya kita dukung jadi posisi kami jelas memang pasti kita menjadi pihak yang kritis karena kami saat ini jelas di luar pemerintahan dan kami posisinya ada berkoalisi dengan rakyat jadi mungkin itu dari saya Mas Adit ya Mas Juli juga Mas Juli mohon maaf banget ini saya kalau misalnya dianggap agak panjang ya open to discuss saja saya izin sambil perjalanan ya ke bandara setelah ini mungkin sambil menyimak tentunya karena saya ingin sekali dengarkan masukan-masukan karena dari tadi saya dengar Mas Ari luar biasa Mas Wili juga luar biasa ini jadi bisa memperkaya hasanah pemikiran kita inilah tentang politik ya dimana ide dan gagasan politik itu bisa diadu dan diuji dengan argumentasinya dan memberikan sumbang sih yang positif bagi politik Indonesia jadi berbicara mengenai politik substansif ayo kita sama-sama dorong nih agar masyarakat kita tidak lagi terjebak di politik yang di permukaannya saja itu Mas Ari dan Mas Adit baik terima kasih Bang pertama akan saya tunjukkan kepada Bang Ari Putra pertanyaannya bagaimana menurut Bang Ari Putra apakah ada harapan bagi Indonesia ke depan untuk berbicara politik gagasan atau aliran bukan lagi bicara manipolitik politik identitas apakah ada harapan ke sana menurut Bang Ari siapa saja stakeholder yang harus mengambil peran untuk melakukan perubahan iklim politik ini dan partai apa yang menurut Bang Ari bakal mengambil ceruk kalau politik identitas ini untuk kepentingan Pemiliu 2024 monggo kepada Bang Ari Putra dipersilakan untuk menjawab aduh pertanyaannya susah-susah ya nah oke pertama sih menurut saya ya ini menarik tadi apa yang dikatakan oleh Bang Willi soal liberal demokrasi ya jadi ini adanya kemandegan mentransformasi menkonversi antara menkonversi quantity menuju quality gitu jadi dimana cara-cara yang mengandalkan kuantitas yang menitikberatkan kuantitas sebagai the only game in town itu tidak bisa serta-merta menjadi sebuah ukuran kualitas dalam pengambilan keputusan di level negara nah pertama soal money politics ini kan ini adalah soal yang sangat apa ya ya kalau kita breakdown kan banyak studi-studi memberikan labeling dalam vote buying itu nama-nama misalnya kayak metode port barrel terus ada klientalism dan lain-lain lah dan itu banyak sekali ilmuwan-ilmuwan macam Larry Damon Susan Stocks dan lain-lain yang menulis soal studi-studi tersebut nah balik lagi ini adalah gini loh jadi saya mau mengutip Bang Willy lagi tadi penjelasan Bang Willy di awal itu menarik bahwa Indonesia ini kita ini dalam fase demokrasi yang baru jadi ya kita baru berapa tahun berdemokrasi sejak 98 paling baru 25 tahun nah seorang pengamat politik yang cukup menjadi rujukan yang menjadi idola saya lah udah almarhum sekarang namanya Wimar Witular itu pernah mengatakan gini kalau pompa air aja di rumah kita 3 bulan gak pernah kita pakai tiba-tiba kita pakai ya setelah 3 bulan gak dipakai yang keluar duluan pasti lumpur ya kan lumut dan lain-lain nah ini organisasi politik kita itu 30 tahunan itu gak pernah dipakai jadi kita dari zaman dulu tidak terbiasa berideologi kita itu ya seperti misalnya TNI doktrin-doktrin TNI di atas semua golongan terus ada doktrin-doktrin masa mengambang dan lain-lain itu menjadi menjadi kata-kata politik yang lazim yang kita konsumsi misalnya politik itu kotor politik itu jahat itu selama bertahun-tahun kata-kata itu kita konsumsi gitu ya sehingga apa namanya debat ideologi itu tidak pernah muncul ke ruang publik tapi ideologis keriuhan itu dipinggirkan keriuhan itu tidak boleh menjadi main course publik kita kita harus hidup dalam harmoni seia-sekata gitu jadi doktrin-doktrin itulah yang hidup selama bertahun-tahun dan juga organisasi-organisasi kita itu sangat sentralistis sangat bisa dipegang dikontrol oleh negara dan yang ketiga adalah selama Orde Baru itu kita tidak punya banyak partai politik kita cuma punya dua partai politik dan satu golongan kekaryaan nah satu-satunya organisasi non-politik yang ikut pemilu di dunia ini kayaknya cuma golongan kekaryaan ini di zaman Orde Baru sekarang udah jadi partai politik nah ini adalah realitas-realitas yang lazim bagi kita selama bertahun-tahun gitu ya lazim menjadi sebuah archetype sejarah kita dalam memahami bagaimana demokrasi hari ini jadi udahlah ya kan kalau partai demokrat kayak Bang Zaki kan udah terbiasa dengan menghadapi situasi itu karena penuh dengan politiknya penuh kesantunan politiknya penuh dengan ya apa namanya harmoni gitu ya tetapi ada juga partai-partai politik yang misalnya tidak adaptatif gitu ya menghadapi situasi kayak gitu karena gak biasa gitu menghadapi medan medan politik yang kayak gitu banyak gitu kalau di Amerika kan kita mereka debat ideologi di ruang publik itu sangat terbuka bahkan ada partai-partai yang cuma tujuannya itu untuk berdakwah gitu misalnya kayak partai hijau gitu misalnya yang gak ada yang milih ya gak apa-apa tapi ada di kertas suara terus gitu nah itu cuma untuk dakwah aja partainya jadi selama partainya ada di kertas suara mereka bisa untuk menyampaikan gagasan-gagasannya gitu nah termasuk juga politik identitas money politics itu merupakan ekses dari bertahun-tahunnya lamanya kita tidak terbiasa dengan perdebatan-perdebatan ideologis tidak terbiasa dengan pertarungan politik organisasi kita sampai ke level yang terbawah tidak punya ujian-ujian politik yang yang betul-betul membuat mereka adaptatif sebagai sebuah organisasi politik gitu nah tetapi kita ya saya selalu percaya ini udah bicara iman nih saya selalu percaya gitu ya bahwa demokrasi itu tidak tidak dalam rangka kita tegakkan tidak dalam rangka untuk menghadirkan kestabilan tetapi untuk menghadirkan keberlanjutan gitu jadi demokrasi itu esensinya adalah keberlanjutan keberlanjutan public sovereignty ya keberlanjutan soal hak-hak warga negara keberlanjutan soal perlindungan terhadap hak asasi manusia gender equality dan lain-lain nah jadi demokrasi itu adalah sebuah ideologi yang menyediakan ruang untuk keberlanjutan bukan untuk kestabilan kita sudah belajar order baru bagaimana pemerintahan itu hadir untuk memastikan kestabilan ya memastikan memberikan kepastian selama 30 tahun tapi yang terjadi apa order baru dengan segala kepastian kepastiannya menyimpan satu ketidakpastian yang sangat besar yaitu siapa peganti suharto waktu itu dan orang elit-elit politik waktu itu begitu gila-gilaan lah Bang Willy sebagai aktivis 98 pasti lebih tahu gimana permainan elit-elit politik ketika itu jadi dalam konteks ini saya ingin menekankan bahwa ketika kita bicara demokrasi adalah sebuah keberlanjutan nah jadi kita ingin kultur-kultur apa saja yang harus berlanjut nah untuk menghadirkan sesuatu yang keberlanjutan tentunya butuh struggle butuh struggle ada class struggle ada interest group struggle dan lain-lain dan kalau memang berminat untuk menjadi public leader ya harus struggle di politik jadi teman-teman di UGM ya menurut saya apabila memang mau jadi political leader dari dini masuk partai politik disini ada Bang Willy di Nasdem ada Bang Herzaki dari Partai Demokrat temui lah mereka gitu bermentor lah ke mereka memang untuk melakukan group interest group struggle tadi gitu jadi ini soal keberlanjutan apakah money politics itu adalah sebuah tradisi yang akan kita jaga keberlanjutannya ya tergantung kita mau ngambil bagian di dalam pertarungan ini atau enggak gitu kalau lu gak mau ngambil bagian dalam pertarungan ini ya dia akan menjadi sebuah budaya yang akan terus berlanjut gitu nah jadi memang ini ya politik itu juga soal trend ya menurut saya gitu jadi trendnya ada trend-trend dimana situasi tertentu membuat leader-leader yang punya kapasiti transaksional lebih dipercaya ketimbang yang transformatif gitu nah jadi kayak suasana pandemi hari ini ini saya agak pesimis money politics ini gak gak bekerja ini adalah situasi dimana money politics ini akan mengambil peran penting sehingga leader-leader yang muncul pun nanti adalah leader-leader yang transaksional gitu transaksional disini bukan berarti buruk ya dalam artian dia punya kekuatan apa yang bisa dia tawarkan langsung kepada basis konstituennya gitu itu yang transaksional kalau transformasional itu adalah leader-leader yang punya perangkat atribusi yang bisa menjadi yang merupakan bagian dari keresahan publik misalnya dalam situasi tertentu karena banyak orang-orang tua yang tidak kompeten kita menginginkan pemimpin yang muda dan kompeten gitu misalnya itu adalah transformational leader gitu nah tapi yang transaksional mau dia tua mau dia muda selama dia punya resources yang biasa dia pertukarkan apakah resourcesnya itu adalah political power apakah itu violence bahkan kekerasan dia punya ormas yang bisa ngegruduk gedung partai demokrat atau partai nasdem gitu ya nah itu itu adalah leader-leader yang didukung oleh transport apa oleh transaksional power gitu nah saya sih punya pesimisme ini agak pesimis bahwa dalam konteks pandemi hari ini itu akan cenderung relevan pemimpin-pemimpin yang punya kekuatan transaksional tadi gitu saya boleh ya Bang Zaki atau Bang Wili boleh membantah lah kalau ini soal kepercayaan nih soal iman dalam situasi pandemi ketidakpastian begitu tinggi gitu ya sehingga sosok-sosok yang punya kekuatan transaksional akan lebih akan lebih mendapatkan tempat dan akan lebih mampu mendominasi pertarungan apalagi ini sangat tergantung apakah 2024 ini pandemi itu sudah sama sekali sudah sangat terkendali kalau sudah sangat terkendali mungkin kita akan bermimpi lagi publik kita siklusnya untuk menghadirkan kepemimpinan yang transformasional atau transformatif tapi kalau situasi pandemi masih belum jelas kayak hari ini masih belum ada statement ini endemik atau ini sudah terkendali atau benar-benar bisa dikendalikan gitu dan persoalan ekonomi itu menjadi sangat berat gitu ya kalau saya pernah diskusi sama Bang Anto Malarangeng apa Sekretaris Dewan Pembina Pak Zaki itu menarik tuh dari awal pandemi beliau udah ngomong apakah kita ini akan U-shape gitu jadi kurva U gitu ya atau jadi V-shape dia dari naik dari di atas jadi turun jadi naik lagi apa jadi L-shape udah turun terus turun terus sampai 2024 nah ini akan sangat menentukan bagaimana metode pertarungan politik yang akan akan relevan gitu kalau ini L-shape kita lagi turun dan gak naik-naik dalam waktu yang jangka yang cukup panjang ini akan sangat berpotensi model-model transaksional akan jauh lebih relevan gitu baik Bang Ari terima kasih atas jawaban yang komprehensif dan dengan clear menjawab pertanyaan yang tadi sudah diutarakan untuk dua pertanyaan selanjutnya akan saya tunjukkan kepada Bang Willy untuk pertanyaan yang pertama itu apakah ada upaya dari partai Nasdem untuk melawan narasi politik identitas selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua hari ini kita disibukkan dengan cebong kampret belum juga saya Pancasila kamu tidak apakah tidak ada upaya pendidikan politik yang dilakukan oleh Nasdem untuk memutus mata rantai perdebatan hari ini yang menguat di masyarakat monggo kepada Bang Willy dipersilahkan untuk merespon ini seperti kata Ari ini pertanyaannya berat berat enggak gini saya sebelum masuk ke sana saya ingin kalau dalam perspektif elektoral itu memang jatuhnya segmentasi tapi dalam apa yang ditandaskan oleh teman dari Demokrat tadi tapi saya ingin mengajak begini identitas yang bekerja itu bukan semata-mata tentang segmentasi pemilih tapi sejauh apa kemudian dia menjual isu di dalam kampanienya di dalam sebagai sebuah bentukan kalau bahasa yang paling lazim brandnya sendiri itu yang kemudian juga terjadi dan itu sebenarnya kalau menurut hemat saya sah tinggal dia tidak boleh menggunakan itu dalam ranah yang mana jadi kita tinggal membuatkan normanya saja kalau kita mau bicara pada kerangka yang namanya apa yang tadi diingatkan Ari sama kita kita ini kan sudah benar-benar tercuci dengan depolitisasi deparpolitisasi dan deideologisasi itu yang kemudian membuat sebuah spektrum kualitatif tidak terjadi sehingga hampir semuanya mengalami catch-all termasuk partai saya itu catch-all ini karena kita berbicara dalam spirit political engineering termasuk nanti pertanyaan politik identitas dan upaya apa yang dilakukan untuk merelusir itu nah ini tergantung pilihan politik saja kalau secara natural memang secara kecenderungan masyarakat Indonesia itu cenderungnya ke tengah itu kita buktikan dengan dua rejim besar kenapa PNI yang dipilih di order lama karena dia spektrum tengah di tengah ekstremitas kiri PKI dan ekstremitas kanan Masyumi di order baru juga begitu walaupun dia tidak partai tapi diposisikan representasi kiri itu PDIP representasi kanan itu P3 dan ini ceruk yang di tengah itu itu sebuah tendensi dimana dia ingin selalu berdiri di tengah nah sebelumnya saya ingin mengatakan bagaimana identitas itu bekerja dalam ranah historis kita kita lihat Budi Utomo aja Budi Utomo itu kan basisnya walaupun dia pelopor peletak dasar gitu sebuah spirit republikan gitu tapi tendensinya kan identitas sangat jawa sentris dan sangat ninggerat gitu ya yang itu kemudian juga dilanjutkan dengan syarikat islam cuma syarikat islam kemudian bertransformasi menjadi lebih ideologis jadi kalau saya sih identitas is oke dalam sebuah branding tapi di ranah publik yang kemudian menjadi penting dia tidak kemudian mendestruksi merusak hak-hak publik hak-hak kita di ruang hidup bersama misalnya contoh begini loh kalau kamu pilih kandidat si A walaupun agamamu A nanti kamu tidak disolatkan itu tidak boleh itu destruktif disananya tidak boleh bekerja tapi sebagai sebuah proses pembangunan pilihan pembangunan identitas partai atau brand atau image partai it's okay kenapa itulah bagian dari proses yang politik gagasan bekerja kalau dia punya spektrum ideologi dan tendensi kalau enggak apa yang Ari bilang tadi saya sepakat semuanya bekerja dengan nalar figuritas dan nalar hepeng mengatur negara orang itu aja ini kan ekstrim bukan ekstrim lah yang tersedia kalau enggak figur yang kemudian basisnya fans club kalau enggak uang kita tidak pernah lagi memiliki tawaran-tawaran secara visi secara mimpi secara metodologi bahkan seperti apa khasanah yang pernah kita miliki pada masa lalu jadi spektrum politik kita ya siapa yang uangnya lagi banyak atau siapa tokohnya yang lagi moncer cuma berkutat di sana-sana aja itu walaupun keniscayaan figur itu tidak bisa kita lupakan tapi tadi bagaimana Mas Zaki dan Ari juga berbicara piranti-piranti politik itu adalah benturan dari gagasan gagasan itu adalah turunan dari tendensi dan ideologi itu yang menurut saya bagaimana narasi politik identitas ini bisa kita apa ya narasinya khususnya di ruang publik tentu kita harus melihat dua hal yang menjadi pilar dari politik politik ya ini sorry ini agak-agak sedikit mengutip-ngutip karena Ari tadi-tadi ngutip-ngutip dari-ngikut Ari aja lah Aristotel mengatakan sebuah tindakan politik itu adalah tindakan kolektif di ruang publik untuk kemaslahan publik itu formula yang paling elementer dari Aristotel jadi dia terjadi sebuah peristiwa yang dilakukan secara kolektif di ruang publik untuk kepentingan publik itu rasanya kan begitu kalau lah seperti itu maka kemudian yang harus kita dorong adalah public discourse kenapa kita tidak concern dengan public discourse kenapa kemudian kita masih terjebak dengan hal-hal yang sifatnya primordial apa kelemahan saya tidak bilang saya pilih kata kelemahan kenapa politik identitas itu memiliki kelemahan karena dia basisnya cuma kata dalam tempur dia tidak berbicara tentang common good tentang sebuah kebutuhan negara bangsa yang lebih besar tentang sebuah kebutuhan publik yang lebih luas gitu mas adit jadi bagaimana meredusirnya ya dengan kepentingan kepentingan kita bersama misalnya sejak kita merdeka eksistensi dari partai-partai ini sejauh apa memperjuangkan yang namanya listrik untuk masuk ke setiap rumah tangga air bersih jaminan untuk setiap rumah tangga ada enggak yang berbicara itu secara konsisten saya mau challenge itu kan hal yang elementar saya tidak berbicara tentang sandang pangan dan papan itu jauh lebih dalam lagi tapi dua hal aja ini yang menjadi ekspresi dari public goods itu listrik air bersih kita jangankan air yang bisa langsung diminum ke setiap rumah air ya paling tragis hari ini entah itu di kampung entah itu di kota entah itu dimanapun minum dari air galon itu yang harus dibeli kurang apa itu dimana kemudian public concern kita gitu itu yang pertama yang kedua adalah kerangka bernegara dan berbangsa Indonesia ini ada tulisan Nezar Patria bagus itu Jakarta Post selanjutkan common project itu ketika dia ketua PPI di London ada acara PPI dia presentasi tentang bagaimana melanjutkan our common project yang sempat terinterupsi ya proyek membangun identitas ke Indonesia ini kan belum selesai kita kan masih ada nye-nye-nye-nye-an di kita itu apa ya nye-nye-nye-an itu apa ya olo-olo-an ya olo-olo-an di kita ah dasar lu padang bengkok kan gitu kan ah dasar lu apa Aceh tipu gitu kan ah dasar lu Papua tipu gitu kan itu kan back mind kita yang mengatakan kita gak belum memiliki sebuah identitas kolektif ya itu yang kemudian faktor negatifnya disana kalau kita belajar pada masa lalu dengan politik aliran yang dominan di 55 itu kan kenapa dia dianggap destruktif karena masing-masing bertahan dengan ideologi masing-masing ketika berbicara nation state itu lemah sekali gitu ya maka disana ya jadi mas adik caranya bagaimana harus ada war opposition dalam kerangka hegemoni kepublikan dia tidak mungkin itu suatu hal yang natif sampai kapanpun itu pasti akan ada kecuali rejimnya totalitarian tadi kan dibilang oleh Bung Ari ya walaupun eksistensinya cuma partai dakwah partai hijau itu tapi dia eksis gitu itu beda dengan Jerman kalau Amerika kalau Jerman kan tergantung apa ya tendensinya itu basisnya identitas kok partai demokrat katolik partai sosial katolik ya basisnya identitas katolik partai neonazi ya partai hijau gitu ya itu bicara trend saja ya emang tidak bisa kita generalisir tapi kemudian sebuah sebagai sebuah politik itu kan selalu merepresentasikan sesuatu nah hal yang paling tradisional apa ya identitas dan itu sumber ideologi kalau kita berbicara secara asbabun nuzul ideologi kan ya hal-hal yang identitas itu habis itu baru berkembang kepada hal yang bersifat kelas gitu ya nah saya melihatnya pendidikan itu harus didorong bukan dalam kerangka yang skolastik tapi dalam kerangka gagasan war of position hegemoni yang kemudian mencerminkan sebanyak apa kemudian kita mereproduksi common goods dan ya common goods ya isu-isu kepublikan gitu jadi disana kita lebih bertanggung jawabnya jadi ini sekaligus untuk kemudian menterahormasikan publik untuk kemudian saya tidak semata-mata berbicara tentang ceruk pemilih dalam kajian yang metodologi elektoral it's okay tapi ini kan lebih kepada piranti-piranti yang kemudian lebih epistemologis kita bahas itu mungkin menurut saya jadi saya juga kalau dibilang optimis-optimis tapi kalau dibilang pesimis ruang untuk politik gagasan itu sangat marginal atau bahkan kalau tidak boleh dibilang marginal biar ini menghibur Ari lebih gimmick bukan begitu ya jadi ya kita yang jadi gimmick dari pertarungan ini kita ingin mendorong ini bagaimana harus ada kalau berbicara tentang postulasi atau bukan postulasi kalau berbicara tentang bagaimana logika bekerja dari depresi basis utamanya adalah harapan nah sejauh apa kemudian kita bisa melahirkan best practice dari gagasan-gagasan itu bukan hanya narasi tentang pertarungan orang per orang gitu ya orang is okay karena ide itu kan memberdik di orang tapi ini kan tidak seperti kata hari ini kerupuk aja gitu kita kan terjebak dari fans club satu ke fans club yang lain hari ini fans club si A besok fans club si B sesok lagi fans club si C gitu kan jadi sibuk aja kita mendukung orang padahal politik itu adalah ya ranah tentang kepentingan publik ini yang yang patahnya di sana jadi kalau saya enggak takut dengan politik identitas gitu adit jadi bagi saya itu suatu hal yang wajar tinggal bagaimana pertarungan yang lain juga harus kita giatkan harus kita naikkan jadi ada bahasa Ari yang paling tepat adalah meningkatkan dari proses yang kontitatif menuju kualitatif nah patahan itu yang harus kita cari momentumnya untuk kemudian dia lahir sebagai sebuah ekspresi nah memang kalau dikontekstualkan dengan konteks pemilu 2024 ada pandemi ya itu menjadi sebuah situasi yang 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 tambah rumit jadi menurut saya ini yang 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 jadi catatan kita bersama ya kalau di kita kalau masih bertahan seperti ini ya dengan politik elektrol ya semua partai akan catch all ya sehingga tadi ada bahasa mas Zaki tentang segmentasi itu segmentasi kalau catch all apa aja segmentasi pasti digigit ya entah itu Papua entah itu Aceh entah itu Islam yang gak penting agamanya gak penting semua orang boleh berbeda agama semua orang boleh berbeda partai tapi semua orang di saat yang sama matanya hijau melihat uang itu yang premis yang paling gak ada bantahannya sampai hari ini kalau kita bertahan dengan banalitas demokrasi liberal yang membuat semua mata orang menjadi hijau melihat uang jadi tendensinya gitu-gitu aja itu mungkin dari saya sehingga kehadiran politik identitas itu menjadi sebuah jawaban eh lu jangan main uang terus ini ada seperti ini walaupun pilihannya sama-sama ekstrim tadi itu jadi di tengah-tengah itulah pekerjaan kita melakukan political engineering bagaimana membuat ini bukan harmoni tapi membuat ini menjadi suatu hal yang kembali ke pakemnya tetap aja radikalisme itu suatu hal yang wajar kalau menurut saya karena saya emang radikal basisnya tapi tidak ekstrim kenapa? karena saya anggota dewan kalau ekstrim kan saya revolusi gitu mungkin dari saya teman-teman semua saya terima kasih sekali sekaligus saya mohon izin karena masih ada pansus saya senang kapan-kapan kita diskusi ini jadi kalau menurut saya penelitian kita tidak jangan terjebak lari totalitas politik dengan hal-hal yang sifatnya kuantitatif approach mata-mata tapi kualitatif lah ya kita kedepankan karena kita sekarang sulit mencari jurnal-jurnal yang lebih kualitatif kalau dulu kan ada Prisma ada banyak CSIS sekarang kan rejimnya semua rejim tukang survey baik terima kasih Bang Willy atas respon yang sangat menarik dan dengan clear menjawab pertanyaan tadi mungkin untuk dua pertanyaan yang lain ya ya Bang boleh pamit oh sakit matur dulu Bang Willy untuk sharing yang lain thank you terima kasih Mas Willy thank you banget sampai ketemu lagi Terima kasih Bang Willy Waalaikumsalam 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 Mas saya izinmu ini masuk ke dalam bandara izin oh iya J baik Bang Yerzaki baik J terima kasih Bang Yerzaki telah meruangkan waktunya untuk hadir dan sharing izin terima kasih halo Mas Ari Mas Adit halo Bang J tes tes ya baiklah sebenarnya masih ada dua pertanyaan yang ditujukan kepada Bang Yerzaki karena mencakup pandangan terkait dengan tema yang kita angkat dari Partai Demokrat tetapi karena Bang Yerzaki sudah akan naik pesawat maka kita sudahi diskusi pada siang hari ini mungkin karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 14.40 saya saya selaku moderator acara seri hari ini mengucapkan matur numun kepada Bang Ari Putra Bang Herizaki Mahindra Putra dan Bang Willy Aditya yang telah berkenan untuk menjadi narasumber dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada hadirin semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dan bersama-sama belajar dan juga memperhatikan secara saksama penjelasan dari ketiga narasumber kita sore hari ini sekian saya akhiri selamat sore salam sejahtera untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh terima kasih Adik terima kasih Pak Ari Putra Bang Herizaki terima kasih